Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang memasuki dunia yang aneh. Di tengah-tengah perjalanan ini, banyak adegan pembantaian dari perang yang benar-benar menakutkan. Banyak kematian yang aneh dan begitu banyak nyawa segar berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Hal ini membuat Xiaoyan dan yang lainnya seketika merasa merinding. Pembantaian ini dilakukan oleh sesosok yang duduk di singgah sana tulang. Sosok itu membuka mulutnya dan menyedot semua kebencian yang terus-menerus mengalir ke dalam sosoknya. Perlahan-lahan sosok tersebut memadat menjadi sosok ilusi dengan kekuatan yang kuat yang mengguncang ruang. Sosok hantu ini segera memandang ke langit dan melambaikan tangannya dengan santai. Setelah itu ia pun perlahan berbalik dan sepasang mata yang berwarna darah tampak melintas ruang dan waktu. Cahaya yang menyilaukan segera menembus ke arah Xiaoyan dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Semua orang merasa tertindas di dada mereka dan mereka benar-benar terkejut di hati mereka. Ketika mereka tersadar kembali, mereka menemukan bahwa jalur tulang sebelumnya telah menghilang. Semua gambar ilusi yang telah mereka lihat pada saat ini juga benar-benar telah menghilang. Pada saat ini hanya ada singgah sana tulang yang besar yang berdiri di kejauhan. Di singgah sana tulang ini sesosok membelakangi Xiaoyan dan yang lainnya dan menatap ke arah langit. Sosok hantu ini tidak menanggapi kedatangan dari kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini semua orang memegang senjata mereka erat-erat. Keringat menetes dari telapak tangan mereka dan tidak bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tak lama setelah itu di atas langit malam sebuah after image segera muncul membentuk suatu bulan. Bulan ini berwarna merah darah dan itu benar-benar bulan darah. Di sisi lain sosok hantu yang memandang ke arah langit pun seketika menoleh ke arah kelompok Xiaoyan. Matanya berwarna darah dengan tatapan acu-ta'acu dan kejam menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Bersama dengan itu pada saat ini kelompok Xiaoyan pun seketika terengah-engah. Sosok hantu itu duduk koko di singgah sana tulang seolah-olah ia adalah raja dari dunia ini. Dengan lambayan tangannya roh jahat yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dan berlutut di sekitarnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia bertanya kepada Xiaoyan apakah menurut tuan muda Xiaoyan orang ini sudah lama berada di lingkungan yang keras ini. Xiaoyan melihat ke samping kepada Xiaozan sebelum akhirnya terdiam beberapa saat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini wajah sosok hantu di singgah sana tulang menjadi gelap. Ia segera menunjuk ke arah kerumunan dari kejauhan dan suaranya yang dalam terdengar di telinga semua orang. Sosok itu berkata 50 ribu tahun kesepian seseorang akhirnya datang. Selamat datang di tanah kebencian miliknya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ekspresi dari sosok hantu ini pun semakin serius. Sosok tersebut berkata pada saat ini bulan darah telah muncul di langit malam dan ini menjadi hadiah terindah di bawah langit malam. Namun tampaknya kebahagiaan ini adalah kesedihan semua orang. Mendengar perkataan tersebut pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar kebingungan. Tak lama setelah itu kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk merangkak keluar dari tanah. Tangan kurus segera melonjak keluar dari tanah dan hendak meraih ke samping kelompok Xiaoyan. Tengkorak bangkit dan seluruh pemandangan ini benar-benar tampak sangat aneh dan menakutkan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang untuk melompat ke udara. Bersama andangan itu sayap tulang Xiaoyan pun segera melebar. Xiaoyan segera melintas melewati kelompok rangka lain yang merentangkan tangan ke rangka mereka. Pada saat ini semua orang dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan ketika mereka melayang di udara. Xiaoyan dan yang lainnya menyaksikan semua ini di udara dan mereka merasa bahwa semua ini terlalu tidak nyata. Pada saat ini dilihat dari fluktuasi Doki leluhur roh hantu yang ada di singgah sana itu seharusnya menjadi kekuatan doli puncak bintang 6. Xiaoyan berpikir jika mereka bisa mendekat mungkin tidak akan terlalu sulit untuk bisa menang. Bersamaan dengan pemikiran tersebut yang melintas jejak tangan dari leluhur hantu di tata tulang berubah dengan cepat. Doki segera menyapu dan dengan cepat memadat menjadi segel hijau di udara. Segel dan mantra ini segera menembus ke dalam tubuh hantu yang berlutut di hadapannya. Bersamaan dengan itu desisan tajam bergema di bawah langit malam dan roh yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas menuju ke tubuh tulang putih yang berdiri tak bergerak. Sosok hantu di tata tulang pada saat ini meredup untuk sementara waktu. Sepertinya ia telah menghabiskan banyak energi Doki dengan melakukan keterampilan bertarung yang aneh ini. Namun meskipun begitu pada saat ini senyum puas segera muncul di wajahnya seolah-olah ia telah melihat takdir dari kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya yang berada di udara pada saat ini melihat kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya yang melompat. Mereka berselang-seling seolah-olah mereka terjalin menjadi jaring menyatukan tubuh mereka. Akhirnya semua orang segera bergerak di lautan putih yang luas ini. Kerumunan Xiaoyan pada saat ini memasuki kelompok kerangka dengan serangan mereka masing-masing. Pada saat ini mereka menghancurkan beberapa kerangka yang menghalangi pergerakan mereka. Sementara itu sosok ilusi di kejauhan tidak bergerak oleh pecahan tulang yang berterbangan di hadapannya. Sosok ilusi itu menyadari dengan jelas bahwa lautan kerangka yang baru saja dihancurkan oleh Xiaoyan hanya segerintir kerangka. Di sisi lain juga pada saat ini kelompok Xiaoyan menyadari situasi ini. Akhirnya mereka pun dengan cepat merubah strategi mereka dan pembantaian segera berlanjut. Di tengah pertempuran ini seketika Xiaoyan menyadari bahwa ini bukanlah cara yang tepat. Jika terus seperti ini cepat atau lambat mereka akan ditelan oleh kerangka-kerangka ini. Semua orang pun segera mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Akhirnya Li Shaolong segera membuka mulutnya agar mereka segera menangkap sosok raja hantu dulu. Mendengar perkataan dari Li Shaolong, Zeni pun segera berkata bahwa saran dari Li Shaolong patut untuk dicoba. Xiaoyan pun segera melihat ke arah pasukan kerangka yang hendak menyerbu dan berkata bahwa mereka bisa mencobanya. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengayunkan pedang berat besar miliknya dan api surgawi segera dilesatkan. Api surgawi terus menebas ke depan menghancurkan ratusan tulang. Lapisan demi lapisan barisan tulang ini pecah satu demi satu. Saat pertempuran ini kerumunan kelompok Xiaoyan pun menuangkan botol demi botol cairan roh bening ke dalam mulut mereka. Pada saat ini mereka masih tidak tahu berapa banyak tulang lagi yang akan menghalangi mereka. Pada saat yang bersamaan, Zeni seperti memikirkan sesuatu dan mulai berbicara. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa semua kerangka ini menjadi seperti sekarang karena roh-roh pembenci. Mungkin roh-roh pembenci ini juga termasuk dalam tubuh spiritual dan jiwa. Jika tidak bagaimana mungkin mereka bisa menerima kesadaran dari raja hantu? Mengapa tuan muda Xiaoyan pada saat ini tidak mencoba kekuatan spiritualnya? Dengan lingkungan yang telah berubah menjadi normal seharusnya tuan muda bisa menggunakan kekuatan spiritual. Saran dari Zeni ini pun tiba-tiba menyadarkan Xiaoyan dan Xiaoyan tampak seperti memiliki pencerahan. Akhirnya segel di tangan Xiaoyan pun saling tumpang tindih dan seniroh darah segera melonjak. Energi khusus seketika melesat ke langit dan bumi bersama dengan kekuatan spiritual. Raksasa setinggi 10.000 meter segera keluar melonjak dengan kekuatan spiritual yang kuat. Menyadari hal tersebut pada saat ini semua kerangka pun tiba-tiba mengangkat kelapa mereka satu persatu. Pada saat ini ekspresi mereka seolah-olah dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Sementara itu di sisi lain raksasa yang dibentuk dari kekuatan ilusi ini pun seketika melihat ke bawah dengan acuh-tacuh. Gelombang suara yang kuat segera keluar dari mulutnya. Sosok besar itu secara bertahap menjadi tidak terlihat dan menghilang dalam kehampaan. Namun meskipun sosok ini telah menghilang namun gelombang suara tidak hilang begitu saja. Gelombang suara ini masih menutupi pasukan kerangka yang berada di bawah. Di sisi lain pada saat ini sesuatu yang tidak diharapkan Xiaoyan tiba-tiba terjadi. Sungai kuning di atas langit benar-benar mengalirkan sinar cahaya. Sinar cahaya ini segera menyatu dengan gelombang suara kemarahan surgawi musim semi kuning. Cahaya ini benar-benar mengelilingi gelombang suara dan dengan cepat bergabung ke dalamnya. Pada saat ini keduanya telah bergabung dan tampak tidak dapat dibedakan satu sama lain. Melihat pemandangan ini Xiaoyan benar-benar terkejut dan kebingungan. Xiaoyan berpikir mungkinkah kemarahan surgawi huangkuan dan sungai kuning ini memiliki asal yang sama. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar hanya bisa terdiam menyaksikan kecepatan gelombang suara yang berubah menjadi sangat cepat. Di bawah serangan gelombang suara ini pada pasukan kerangka pun benar-benar tidak bisa lagi bergerak. Pada saat ini waktu seakan benar-benar berhenti. Semua orang pun melihat pemandangan ini dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya kekuatan dari kemarahan surgawi benar-benar begitu kuat. Sementara itu pasukan kerangka yang tidak terpengaruh di kejauhan memandang ke arah kelompok Xiaoyan dan segera menyerbu. Di sisi lain serangan sukses membuat kepercayaan diri dari Xiaoyan pada saat ini berlipat ganda. Segel di tangan Xiaoyan terus berubah ketika Xiaoyan melesatkan serangan kemarahan surgawi huangkuan. Dengan penggabungan energi sungai musim semi kuning di atas langit kekuatan spiritual seperti banjir yang deras. Akhirnya di bawah tekanan dari serangan ini sejumlah besar kerangka jatuh ke tanah. Pada saat ini hanya beberapa kerangka tingkat tinggi yang selamat. Namun meskipun begitu kerangka yang jumlahnya banyak pada saat ini benar-benar semakin sedikit. Sementara itu di sisi lain sosok hantu di tata tulang yang sedang duduk tampaknya merasakan semuanya. Pada saat ini ia tidak bisa menahan lebih lama lagi sebelum akhirnya ia tiba-tiba berdiri. Ia segera menekan telapak tangannya pada tata tulang dengan keras dan terdengar suara ledakan. Sandaran dari tata tulang ini tiba-tiba patah dan pecahannya seketika berterbangan kemana-mana. Kemarahan yang tak tertahankan ditambahkan ke wajah ganes dari leluhur roh hantu ini. Sepasang mata berwarna darah tiba-tiba meledak melewati kehampaan dan menggantung tinggi di atas kelapa Xiaoyan dan yang lainnya. Sepasang mata berwarna darah ini memiliki kekuatan magis yang menakjubkan. Sepasang mata ini sepertinya mampu menembus tubuh semua orang dan mengintimidasi jiwa mereka. Pada saat ini hanya kekuatan spiritual Xiaoyan yang cukup kuat dan Xiaoyan tidak terintimidasi secara serius. Xiaoyan berbalik dengan dingin menunjukkan senyum mengejek dan menatap mata yang berwarna darah ini. Melihat provokasi dari Xiaoyan ini mata itu pun seketika tiba-tiba menjadi semakin gelap. Pada saat ini mereka terlihat menjadi semakin haus darah. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan diam-diam segera menjalankan seniroh darah. Bersamaan dengan itu Xiaoyan merasakan tiba-tiba tekanan yang berada di atasnya turun drastis. Sosok tersebut pun pada saat ini menyadari apa yang telah dilakukan Xiaoyan dan segera tertawa. Ia lanjut berkata bahwa anak muda ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Jika ia menelan kekuatan spiritualnya maka itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Ini adalah keterampilan bertarung spiritual yang benar-benar sangat luas. Mendengar kata-kata keterampilan bertarung spiritual dengan jangkauan luas Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan nafas lega. Kata-kata ini sama saja dengan mengakui kekuatan dari kemarahan surgawi huangkuan milik Xiaoyan. Dengan kata lain Xiaoyan menyadari bahwa leluhur hantu ini tidak akan sebodoh itu untuk terus menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual memanggil kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Xiaoyan merasa gembira di dalam hatinya tetapi Xiaoyan tidak berani menunjukkan ekspresi apapun. Pada saat ini wajah Xiaoyan telah memucat karena kekuatan spiritual Xiaoyan telah habis. Doki dapat dipulihkan dengan pil tetapi kekuatan spiritual tidak seperti itu. Kekuatan spiritual ini hanya dapat dipulihkan perlahan seiring berjalannya waktu. Kekuatan spiritual ini hanya bisa dipulihkan perlahan seiring berjalannya waktu. Sementara itu di sisi lain cahaya hijau segera bergetar dari sosok tersebut. Segel di tangan sosok tersebut pun berubah dengan cepat dan kerangka yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya langsung ditarik menjauh dari kumpulan kerangka. Para kerangka ini segera terbang menuju ke leluhur roh hantu. Kerangka itu pun berdiri di sana dan tidak lagi menjadi ancaman bagi kelompok Xiaoyan. Semua orang pun langsung mengalah nafas lega. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mati-matian bertahan dan tidak membiarkan dirinya menunjukkan sedikitpun kelelahan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa leluhur dari roh hantu ini takut akan kekuatan spiritual Xiaoyan. Oleh karena itu jika Xiaoyan menunjukkan kelemahan mungkin leluhur roh hantu ini akan segera menyerang mereka semua. Sementara itu di sisi lain leluhur roh hantu pun seketika membuka mulutnya. Ia berkata bahwa semua orang jangan terlalu bersemangat pada saat ini. Cobalah untuk menghadapi formasi 18 roh darah yang ia ciptakan dengan roh jahat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sudut mulut leluhur roh ini pun seketika tiba-tiba bergedut. Dengan berkumpulnya kerangka dan roh-roh jahat pada saat ini 18 pilar berwarna darah muncul dari udara tipis di atas hingga sana tulang. Pilar ini menjulang ke langit berdiri tegak di bawah langit seperti pilar yang menopang langit. Segel di tangan leluhur roh hantu pada saat ini dengan cepat berubah. Ia menuangkan doki dan kekuatan spiritual ke dalam formasi secara terus menerus. Ia pun segera berkata di bawah formasi ini tidak pernah ada orang yang hidup. Hal ini sudah terjadi seperti ini sebelumnya dan pasti akan seperti ini juga setelahnya. Bersamaan dengan itu 18 pilar pada saat ini mengguncang kabut dan menutupi dunia sepenuhnya. Semua orang pada saat ini berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Xiaoyan pada saat ini melihat dengan seksama dan pilar darah ini ternyata terdiri dari roh-roh kebencian. Roh-roh ini tak terhitung jumlahnya saling melahap, saling mencabik dan benar-benar sangat mengerikan. Semua orang pada saat ini tidak berani bertindak gegabah. Oleh karena itu mereka hanya bisa membentuk lingkaran yang rapat mengamati gerakan di sekitar mereka. Sementara itu di sisi lain leluhur roh hantu pun seketika merubah segel di tangannya. Bersamaan dengan itu pilar pertama seketika bergerak dan roh yang berada di dalamnya yang tak terhitung jumlahnya segera menjelma menjadi pisau raksasa. Pisau ini segera melonjak ke langit dan cahaya pisau yang tajam menyinari pipi Xiaoyan dan yang lainnya. Embusan angin yang dibawanya pada saat ini mengacak-ngacak rambut semua orang. Sementara itu pada saat ini segel di tangan Xiaoyan segera berubah ketika Xiaoyan kembali mengeluarkan kemarahan surgawi Huangguan. Sosok ilusi raksasa setinggi 10.000 meter segera melonjak lagi. Ia segera menarik cahaya dari sungai mata air kuning dan menggulirkannya ke arah pisau raksasa tersebut. Namun pada saat ini semua orang benar-benar terkejut. Menghadapi serangan dari pisau tersebut serangan kemarahan surgawi Huangguan Xiaoyan ini benar-benar tidak bereaksi. Setelah kontak terjadi bayangan dari serangan Xiaoyan menghilang dalam kehampaan dan semuanya kembali tenang. Segera setelah itu membosan angin kembali melonjak dan pisau pada saat ini menjadi lebih cepat. Angin yang dibawa dari serangan pisau ini pada saat ini menjadi lebih kencang. Semua orang benar-benar bingung dan bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Di tengah-tengah kebingungan semua orang akhirnya pisau pun semakin mendekat. Xiaoyan pun bergerak tiba-tiba melangkah maju dalam kehampaan dan cahaya keemasan segera melonjak. Xiaoyan segera membuat perisai dan bersamaan dengan itu ia segera melesatkan tinju besarnya. Benturan pun segera terjadi dengan keras dan cahaya keemasan berwarna darah seketika memenuhi langit. Suara teredam yang sangat berat seketika terdengar dalam sekejap dan cahaya dan bayangan yang telah berbenturan menghilang. Xiaoyan pun mundur beberapa langkah berturut-turut dan perlindung yang telah ia bentuk pada saat ini mulai beriak. Pada saat yang bersamaan pisau darah juga perlahan runtuh dan berubah menjadi kumpulan roh yang melebur ke dalam formasi roh darah. Melihat hal tersebut leluhur roh hantu pada saat ini tertawa dan berkata bahwa ini baru permulaan. Mendengar hal tersebut, Zeni pun segera menoleh untuk menatap Xiaoyan dengan cemas. Xiaoyan pada saat ini wajahnya membiru dan pucat dan memahami kekhawatiran Xiaoyan. Namun pada saat ini tidak ada yang bisa ia lakukan dan ia benar-benar sangat cemas. Di sisi lain merasakan tatapan dari Zeni, Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya memperlihatkan senyum yang dipaksakan. Pada saat ini Xiaoyan berpikir keras saat ia melihat formasi berdarah yang bergulir dari roh-roh jahat. Xiaoyan berpikir bahwa saat ini kekuatan spiritual tidak berguna dan bagaimana Xiaoyan bisa menghancurkan formasi dari roh darah ini. Di sisi lain tanpa memberi waktu untuk bernafas, gerakan kedua dari leluhur roh juga segera melonjak. Ia memerintahkan pilar kedua untuk bergerak dan senjata darah segera keluar. 18 pilar berwarna darah segera berguling dengan keras seperti semburan air. 18 senjata berwarna darah segera dengan cepat keluar dan berubah menjadi seperti kilat. Senjata ini melesat melewati lapisan kabut berdarah dan menusuk ke arah semua orang. Pada saat yang bersamaan, raungan tajam dan menyedihkan dari roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di antara darah di langit. Teriakan menyedihkan ini seketika mengganggu pemikiran dari semua orang. Melihat serangan yang sangat cepat ini sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, ujung tombak berwarna darah pun hendak menembus pakaian Xiaoyan. Li Shaolong dan Ziying yang telah bersiap pada saat ini benar-benar terfana oleh kecepatan senjata darah. Li Shaolong dan Ziying pun bergegas mendekat ke arah Xiaoyan berniat untuk memblokir serangan tersebut. Bersamaan dengan itu 18 tombak berwarna darah segera melesat ke arah Li Shaolong dan Ziying. Banturan di antara keduanya pun segera terjadi dengan Li Shaolong dan Ziying yang kewalahan. Pada saat ini langit dipenuhi dengan kabut darah yang tiba-tiba meledak dengan keras. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan berhasil selamat berkat bantuan sayap tulang miliknya. Tak lama leluhur roh hantu pun seketika memubah segel di tangannya. Ia memerintahkan pilar ketiga untuk bergerak dan pedang darah berhembus. Bersamaan dengan itu di dalam formasi darah pedang segera terbentuk dan terangkat seperti angin. Pada saat ini banyak pedang darah segera terbentuk dan terjalin menjadi jaring pedang yang tidak bisa ditembus. Angin pedang itu benar-benar sangat dingin memicu angin kencang dan gelombang yang mengamuk. Jaringan pedang ini pun dengan cepat melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Jaringan pedang ini segera terbelah menjadi dua dan langsung mengarah ke arah Xiaozan dan Xiaoyan. Xiaoyan pun menyekak keringat dari dahinya dan sayap tulangnya bergetar kembali dan dengan cepat menyesuaikan bantuk tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera mengeluarkan pedang besar surgawi dan dengan tenang melesatkannya. Pada saat ini Xiaoyan pun segera mengeluarkan perisainya dan segera melesatkan tinjunya. Leluhur roh hantu pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan dan Xiaoyan adalah inti dari kelompok ini. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang kuat namun Xiaoyan hanya memiliki kekuatan tahap akhir bintang 3. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memiliki pertahanan yang kuat dan serangan yang mematikan. Selama dua orang ini terbunuh maka sisanya akan dengan mudah dihadapi. Pada saat ini di langit baik Xiaoyan maupun Xiaoyan pada akhirnya segera berbenturan dengan serangan pedang. Suara keras segera terdengar ketika kedua serangan ini bertabrakan dengan Xiaoyan dan Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan jaringan pedang berwarna merah darah juga dengan cepat dimusnahkan. Pada saat ini hanya ada energi dengan kekerasan yang melonjak di sekitar benturan. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan segera menelannya. Pada saat ini semua orang pun kembali berkumpul membuat barisan. Bersamaan dengan itu serangan selanjutnya segera dilesatkan dan pilar keempat segera bergelak. Tombak perang naga darah besar segera muncul di atas formasi dari roh darah. Segera setelah tombak perang naga darah ini dilesatkan kekuatannya benar-benar melonjak. Ruang di dalam formasi terus bergolak dan runtuh dalam sekejap dan ujung bilanya segera mengarah langsung ke arah semua orang. Pada saat ini kekuatan tombak darah benar-benar sangat kuat namun kecepatannya agak lambat. Meskipun kecepatannya sangat lambat namun sepertinya efek dari kehancuran yang ditimbulkannya akan benar-benar gila. Menyadari kekuatan dari serangan ini kelompok Xiaoyan pun segera menyatukan doki mereka dan melakukan serangan gabungan. Benturan segera terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke segala arah. Namun setelah benturan terjadi pada saat ini semua orang melihat bahwa tombak tidak berhenti. Tombak masih terus melesat ke arah kelompok Xiaoyan dengan kekuatan yang tidak berkurang. Semua orang seketika menyadari bahwa serangan ini benar-benar lebih kuat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan pun segera mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melesatkan tinju pamungkasnya. Benturan kembali terjadi namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar terpukul mundur. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terluka parah akibat dari serangan tombak yang benar-benar kuat. Melihat hal tersebut leluhur roh hantu pun segera berkata bahwa orang-orang yang bisa masuk ke tempat ini kali ini benar-benar tidak buruk. Namun sayang sekali formasi roh darah memiliki total 18 lapisan. Namun seperti yang terlihat bahwa ini baru serangan yang keempat. Jika kemampuan mereka hanya sampai disini maka adegan ini akan berakhir. Di sisi lain melihat Xiaoyan yang terluka parah pada saat ini Ziying tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Ia pun berteriak ke arah leluhur roh hantu memerintahkannya untuk keluar jika ia memiliki nyali. Jika ia memiliki kekuatan maka jangan bertarung di balik tameng. Pada saat ini semua orang tidak bisa melihat tubuh asli dari leluhur roh hantu tetapi terjebak olehnya dengan ketat. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa masuk ataupun keluar. Perasaan tidak berdaya ini seperti pukulan yang menimpa mereka. Di sisi lain menghadapi perkataan dari Ziying pada saat ini sosok tersebut pun tertawa. Ia lanjut berkata jika ingin menantangnya maka Ziying masih belum memiliki syarat. Jika mereka bisa menerima 18 pilar darinya maka mereka bisa mengaturnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Mereka pun segera menyatukan kekuatan mereka kembali dan meragukan serangan secara bersamaan. Benturan kembali terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang kembali melonjak. Namun pada saat ini tanpa diduga serangan gabungan dari semua orang benar-benar mampu menahan si tombak. Setelah benturan ini tombak pun pada saat ini telah runtuh. Namun sayangnya pada saat ini pilar kelima segera bergerak dan kapak darah segera muncul. Semua orang pada saat ini segera terkejut melihat kapak yang baru saja keluar. Ini baru pilar kelima dan kapak yang ditebaskan dari jarak jauh membuat kulit semua orang pada saat ini memucat. Semua orang benar-benar hanya bisa mengelah nafas dan kapak pun segera mendekat. Semua orang pun saling memandang dan mata mereka menjadi lebih kencang. Mereka semua saling mendekat membentuk lingkaran tak terpisahkan mengelilingi Xiaoyan di tengah. Kekuatan cahaya kapak pun datang satu demi satu dan masing-masing lebih kuat daripada yang terakhir. Pada saat ini Xiaoyan tidak bergerak sama sekali seolah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Pada saat ini pemikiran Xiaoyan segera berjalan dengan cepat. Bersamaan dengan itu semua anggota Xiaoyan pada saat ini benar-benar pepayahan menghadapi serangan dari si kapak. Semua orang pada saat ini benar-benar bertabrakan dengan kapak dan ledakan yang menggelegar segera bergema di langit. Kapak darah ini dihancurkan oleh upaya bersama dari kelompok Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan terdengar dengusan yang teredam. Pada saat ini Feng Feng dan Nan Erming jelas terluka parah dan sudah mencapai batas mereka. Dengan begitu pada saat ini situasi yang dihadapi oleh kelompok Xiaoyan benar-benar semakin kritis. Bersamaan dengan itu leluhur roh hantu pada saat ini kembali mengubah segel tangannya. Ia pun segera memerintahkan pilar ke-6 untuk bergerak dan kapak berdarah terbang melintas langit. Setelah itu ia langsung memerintahkan pilar ke-7 untuk bergerak dengan kait darah yang segera melonjak. Di bawah perlawanan habis-habisan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini banyak senjata darah hancur dan terus muncul kembali satu demi satu. Pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar berjuang menghadapi semua serangan yang datang. Satu persatu serangan yang datang benar-benar berhasil dihancurkan dengan susah payah. Pada saat ini mereka berhasil bertahan hingga ke pilar ke-8. Menyadari hal tersebut pada saat ini pilar ke-9 pun segera digerakkan. Formasi dari rodara meluncurkan serangan ke-9 dan semua orang pada saat ini ditekan sepanjang jalan mengecilkan jangkauan. Pada saat ini bayangan cambuk segera melonjak keluar dan melesat ke arah semua orang. Akhirnya dengan kerjasama semua orang cambuk pun berhasil dihancurkan. Namun pada saat ini baik Xiao Zhan dan Erming dan yang lainnya benar-benar terluka. Pada saat ini akhirnya Xiaoyan segera mengangkat kelapanya. Mata Xiaoyan berbinar dan Xiaoyan sepertinya sudah memiliki tindakan balasan di dalam hatinya. Pada saat ini metode yang diandalkan oleh Xiaoyan mencakup api surgawi kekuatan spiritual dan sayap tulang miliknya. Xiaoyan pun segera menstabilkan fikirannya sebelum akhirnya perlahan mengeluarkan pedang besar puno miliknya. Pada saat ini seni roh darah memiliki efek menahan jiwa dan api surgawi memiliki keunggulan bawaan melawan roh jahat. Bagaimana jika seni roh darah dilengkapi dengan api surgawi? Apa yang akan terjadi dengan serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan? Sementara itu pada saat ini di sisi lain cambuk darah kembali muncul. Dengan suara tajam ia pun segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan embusan angin segera meniup dengan kencang. Xiaoyan pun menggertakan giginya dan ekspresi Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur menjadi serius. Xiaoyan pun segera membungkukan tubuhnya sedikit dan sayap tulang di punggungnya segera berkibar. Xiaoyan segera berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir deras ke tengah. Pada saat ini samar-samar terlihat garis-garis darah yang muncul di pedang besar milik Xiaoyan. Garis-garis darah ini diselimuti oleh api surgawi biru ke abu-abuan. Pada saat ini kecepatan sayap tulang Xiaoyan benar-benar begitu cepat sehingga bahkan cambuk darah tidak memiliki waktu untuk mengelak. Akhirnya Xiaoyan pun segera melesatkan serangan dari pedang berat besar miliknya dan segera bertabrakan dengan cambuk. Suara teredam seperti guntur segera bergema menyebar ke segala arah. Doki yang kuat segera melonjak dengan cepat dan pada saat ini pedang besar Xiaoyan berhasil memukul cambuk. Setelah benturan ini Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar sok dan mundur beberapa langkah. Tembolok Xiaoyan terasa manis dan seteguk darah segera menyembur keluar. Bersamaan dengan itu roh jahat segera mengejar dari dekat dan Xiaoyan segera menggenggam pedangnya. Api surgawi segera menyelimuti Xiaoyan untuk melawan roh jahat ini. Pedang besar Xiaoyan segera dilesatkan dengan kekuatan yang lebih ganas daripada sebelumnya. Setelah menyentuh api surgawi biru keabu-abuan yang menyatu dengan seni roh darah. Energi dari darah roh jahat ini pun seketika terbakar dan ditelan api surgawi. Teriakan yang sangat menyedihkan segera terdengar. Wajah roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi menjadi cambuk darah pada saat ini menjadi sangat terdistorsi. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi mereka ditahan oleh kekuatan tak terlihat dan tak dapat melarikan diri. Akhirnya cambuk darah yang terbakar di udara pada saat ini menjadi fokus dan menarik perhatian semua orang. Mata semua orang pada saat ini berbinar begitu juga dengan Xiaoyan. Seperti yang Xiaoyan pikirkan metode ini ternyata memang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.